Intro Saya berada di Lagoy Bintan untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Tips pernikahan bahagia kali ini saya angkat dari bukunya Haile West yang menulis buku The Six Ways to Start Your Marriage on the Right Foot 6 tips rahasia untuk menjalani pernikahan Anda di jalan yang benar Tips yang pertama, diskusikan harapan-harapan impian Anda akan masa depan ataupun harapan-harapan tentang tujuan hidup karena itu sebenarnya kepribadian Anda yang paling dalam Jika Anda tidak membangun, membiasakan, membicarakan hal-hal seperti ini maka pasangan Anda akan bertumbuh menjadi orang asing demikian juga Anda bagi dia Yang kedua, jangan berharap pasangan Anda tahu isi hati Anda Anda boleh berpacaran, bergaul sudah sekian tahun bahkan sudah menikah 20-30 tahun Pasangan Anda bukan malaikat Dia tidak mengerti isi hati Anda Maka yang terbaik untuk membangun hubungan yang intim adalah katakan isi hati Anda Sebagai ilustrasi saja, Tuhan itu mahatau Kenapa dia butuh kita berdoa? Karena dia ingin berkomunikasi Seandainya pasangan Anda tahu pun Anda perlu berkomunikasi Padahal kenyataannya dia tidak tahu isi hati Anda Dia punya otak yang berbeda, logika yang berbeda, pandangan yang berbeda Maka yang terbaik untuk membangun keintiman adalah mengungkapkan isi hati Tips yang ketiga, bangunlah komunikasi yang sehat yaitu menjadi pencerita yang antusias dan pendengar yang sabar Bagaimanapun juga keintiman dibangun lewat komunikasi yang intim dan komunikasi itu berarti bercerita dan mendengar Tips yang keempat, berikan prioritas kepada pasangan lebih daripada teman, keluarga, pekerjaan, perusahaan Kenapa? Karena memang menikah itu menjadi satu Nah, sering orang gagal membangun pernikahan karena berada di jalan yang salah Nah, kita perlu belajar di jalan yang benar Nah, ini pasangan itu nomor satu Kalau Anda menomorsatukan, memprioritaskan pasangan Bukan berarti Anda tidak mencintai keluarga Ketika saya menomorsatukan ibu saya Wah, saya tidak bisa memberikan ibu saya sebuah pemberian yang berkualitas Tapi ketika saya menomorsatukan istri saya Lalu saya bilang sama istri ketika dia penuh dengan cinta Merasakan prioritas dari saya Misalnya saya bilang, eh saya bantu ibu 500 Janganlah, kasihan, 750 Prioritasnya turun nomor dua Kualitasnya justru naik Karena itu, kita perlu hidup di jalan yang benar Di dalam pernikahan ini Dan terutama di tahun-tahun pertama Membangun fondasi yang tepat Tips yang kelima Belajarlah untuk sabar Anda boleh merasa cukup matang, dewasa, rohani Tunggu sampai menikah Ternyata Anda sebelum seberapa dewasa Belum seberapa sabar Karena begitu menikah, Anda masuk dalam realita kehidupan Anda menunggu dia dandan, Anda menunggu suami Anda yang makan pelan Dandan pelan, bicara pelan, semuanya serba pelan Atau hal-hal yang lain Di dalam pernikahan ini membutuhkan kesabaran Karena itu, ingat satu tips ini Belajarlah untuk sabar Tips yang ke enam adalah Ciptakan waktu bebas gangguan Bagi Anda berdua sebagai suami istri Makan pagi 15 menit, makan malam 15 menit Pastikan HP Anda offline atau silent Anda bisa escape gitu ya Liburan berdua Pastikan HP Anda juga offline atau silent Dan nikmati waktu bersama pasangan Anda Bebas dari gangguan Kalau perlu Anda pilih trip Seperti ke ujung kulon misalnya ya Ke Praja 4 Atau ke wilayah di mana emang sinyal gak ada Anda akan merasa dunia ini milik berdua Kalau Anda membangun enam langkah Membangun fondasi jalan yang tepat ini Anda akan menikmati pernikahan yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Lagoy Bintan Salam Dasyat Luar Biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati